Assalamualaikum, halo, hari ini aku mau buat strap masker Kemarin aku sudah share cara membuat masker konektor ataupun gelang Sekarang kita buat yang motifnya senada ya Bisa jadi kado spesial yang cantik banget Bahan yang digunakan ada paku aipin, paku pentul, rantai aluminium, kokot udang, manik jepang, manik bunga, batuan alam, dan kristal ceko Pertama buat rangkaian bunga yuk Dengan paku pentul, masukkan kristal ceko, lalu manik lopak bunga Setelah itu paku pentulnya karena masih panjang Nantinya dipotong dulu ya dengan tang pemotong Dan dibulatkan dengan tang pembulat Bunganya sendiri boleh bebas ya teman-teman Di sini aku pakai 4 jenis bunga yang berbeda Yang dua aku jadikan satu seperti ini Dan yang lainnya masing-masing satu kelopak aja Dari yang mulai paling besar sampai paling kecil Supaya beragam dan kesannya seperti buket bunga Nantinya rangkaian bunga ini akan dibuat di paling atas ya teman-teman Didekat dengan kokot udang Teman-teman boleh mengkreasikan bunganya dengan berbagai macam bentuk yang teman-teman mau Nggak harus sesuai dengan yang contoh aku buat kok Nah kenapa sih aku tadi bikinnya senada dengan yang tutorial sebelumnya Soalnya kan kalau kita beli-beli bahan itu nggak mungkin cuma beli 1-2 kelopak doang dong Mungkin selusin atau 100 gram Supaya kelopak-kelopak yang lain itu tidak mubazir Jadi dibuatlah dengan kreasi yang lain Dari konektor masker, gelang, kalung, ataupun strap masker Bisa jadi satu set yang bagus banget Dan tentunya tidak mubazir Ini dia nih udah jadi ya bunga-bunganya Selanjutnya ini mau dirangkai di dalam satu paku yang sama Itu paku ipin ukuran 5 cm Aku masukkan kristal ceko Manik mutiara jepang MGB jepang Manik kristal ceko lagi Mutiara jepang Lalu kelopak-kelopak bunga yang tadi sudah kita rangkai Jadi ini diselang-seling ya teman-teman Nanti dia dari segala sudut kelihatan bagus banget Nah kalau sudah selesai seperti biasa Dibulatkan dengan tangpong bulat ya Kalau kepanjangan dipotong Rangkaian yang aku buat ini Dua ya teman-teman untuk bagian kanan dan kiri dari strap masker Letaknya di paling atas Udah jadi deh Ada dua ya teman-teman Jadinya cantik nih dari segala sisi Selanjutnya aku mau membuat batuan alam ini Dimasukkan juga di paku ipin Teman-teman boleh menggunakan paku yang lebih pendek Supaya tidak terlalu banyak memotong Nah paku batu alam ini Nanti akan digabungkan dengan rangkaian bunga yang tadi sudah dibuat Batuan alamnya ada empat dan rangkaian bunganya ada dua Nah sekarang aku mau memasukkan si batuan alam ke rangkaian bunga bagian atas dan bawahnya ya teman-teman Jadi nanti dia bergelantungan gitu Karena kan kalau di pakunya tadi nggak cukup nih kalau masuk semua Jadi digabung-gabungnya dengan antar paku Seperti ini jadinya teman-teman Cantik ya untuk bagian atasnya Nah sekarang aku ingin membuat bagian kalungnya nih Untuk sebagai talinya Nah ini adalah manik bambu Jepang MGB bambu Nah ini hati-hati ya teman-teman Pastikan paku ipinnya itu harus lurus Dan masuknya itu smooth atau pelan-pelan Karena kalau tidak nanti bagian dari paku Jepangnya itu bisa beset Jadi seperti terkikis bagian dalamnya dan nggak akan cantik Saat membulatkannya pun harus hati-hati Karena dia maniknya tuh cepat pecah Kalau misalnya kena sama tang Seperti ini teman-teman Lalu ini sambungannya nanti Rangkaiannya itu dari bambu Jepang Aku pakai kombinasi dengan kristal ceko yang 4 mm Nah Jadi nanti manik bambu Kristal ceko Manik bambu dan kristal ceko Manik bambunya sendiri itu ada 12 piece Kalau kristal cekonya itu 11 piece Seperti ini ya teman-teman Nanti ini akan kita gabungkan Nah menggabungkannya dengan menggunakan rantai pipih yang 0,5 mm Rantainya kecil Tapi buat aku sih ini kayak menambah kesan elegan Jadi Rantai lalu dimasukkan paku bambu Maaf manik bambu maksudnya Lalu dimasukkan kristal ceko Ditutup Dan terus dirangkai sampai habis semuanya Perlahan ya teman-teman Seperti yang sudah pernah diberitahu Kalau rantai aluminium ini Sifatnya mudah terkikis Kalau salah kenatang Nah ini kita selang-seling ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Nah ini yang sudah jadi Sudah panjang Ini sebagai talinya nanti pengait Ini akan disabungkan dengan rangkaian bunga yang ada di paling atas Nah aku menyambungkannya dengan rantai ukuran 0,7 mm Sebenarnya boleh dengan rantai yang 0,5 juga Cuman kalau untuk dikaitkan ke bagian atas ini kan deket sama pengait ya Deket sama yang paling sering kita kait-kait ke masker Harapannya supaya tidak cepat putus Aku menggunakan rantai yang lebih tebal Karena kalau 0,7 dia Rantainya itu juga lebih tebal dan lebih besar Jadi lebih kuat ketika ketarik-tarik Nah ini digabungkan rangkaian bunganya dengan rangkaian talinya Nah ini teman-teman Nah dibuat di kanan dan kiri ya Sekarang tinggal bagian terakhirnya Yaitu menempelkan kokot udang Kokot udangnya sama Aku pakai rantai yang 0,7 mm Dipasang di paling atas Seperti ini ya Jadi bagiannya kanan dan kiri Wah bentar lagi selesai nih Nah ini dia teman-teman Bentukannya lucu ya Dan juga cantik Terima kasih ya sudah menonton Semoga tutorialnya bermanfaat untuk semuanya Bantu like dan subscribe ya teman-teman Assalamualaikum